Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Nata Arman di Gerbang Tol Cikatama, Karawang dan juga rekan Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong Tasikmalaya. Kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, ini bagaimana kondisi terkini di Gerbang Tol Cikatama? Selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Beginilah kondisi terkini di Gerbang Tol Cikatama yang mana pada pagi hari ini terpantau justru cenderung melandai dibandingkan dengan pagi tadi sekitar pukul 7 dan juga pukul 6 pagi. Dan berdasarkan data dari pihak polisian dan juga desa marga meskipun saat ini cenderung melandai, namun untuk volume harus kendaraan bertambah pesat dibandingkan dengan kemarin ataupun dua hari yang lalu yang mana untuk saat ini tercapai lebih dari 300 ribu kendaraan yang sudah mengarah ke arah Transjawa sementara untuk data harian, update per pukul 7 pagi tadi sekitar 8 ribu lebih kendaraan yang sudah mengarah ke Tol Transjawa. Dan hal tersebut juga pihak polisian mengantisipasi dengan memperlakukan tiga sistem rekayasa absolutitas seperti ganjur genap, kemudian pemberlakuan kontraflow, dan juga sistem one-way. Ini sudah berlaku sejak 5 April 2024 yang lalu yang mana mengarah ke kendaraan dan juga tanggal. Kemudian sistem kontraflow ini masih berlaku dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 70. Kemudian untuk rekayasa absolutitas one-way atau sistem satu arah berlaku kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 tol kali kangkung. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk kendaraan yang bisa melintasi aturan ganjur genap atau lolos dari aturan ganjur genap yaitu kendaraan taktis seperti kendaraan dinas Kanipori, kemudian kendaraan ambulans, penubakaran, kemudian kendaraan dinas penjabat negara maupun penjabat daerah, lalu kendaraan pengangkut angkutan logistik dan angkutan umum berplat kuning serta kendaraan listrik. Kemudian berdasarkan data dari Jasa Marga juga melalui akun resmi Instagramnya, ad ofisial Jasa Marga menginformasikan bahwa puncak arus mudik yang dilaksanakan pada hari ini sampai dengan exok hari melalui 4 gerbang tol utama, yang pertama adalah gerbang tol Cikapek utama, kemudian gerbang tol Kalihurib utama, yang ketiga gerbang tol Ciawi, dan keempat gerbang tol Cikupa. Kemudian juga, tadi ketika sekitar pukul setengah tujuh waktu nisyebar pada pagi hari, telah terjadi lakar lantas yang mengakibatkan dua kendaraan SUV bertabrakan dari belakang dan diduga akibat kurangnya konsentrasi, sehingga diimpa juga kepada seluruh masyarakat yang sudah mulai mengalami penurunan konsentrasi agar beristirahat terlebih dahulu ke res area sudah disediakan. Sementara untuk res area terdekat dari gerbang tol Cika Tamu sendiri berada di kilometer 86. Dan untuk batas maksimal Anda beristirahat, kini maksimal 30 menit untuk bergantian dengan kendaraan lain. Karena untuk menghindari juga terjadinya penumpuan kendaraan atau masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat dan aktisipasi terjadinya kemacetan atau lonjakan kendaraan di ruas jalan tol Transjawa. Kemudian juga diimbang juga kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan untuk memperhatikan kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan seperti pengenjakan mesin, kemudian ban, dan juga pengereman guna menghindari hal-hal tidak diinginkan seperti kecelakaan atau wintas. Saya kembalikan kepada Anda di studio, Cika. Atas informasinya pemeriksa, kita beralih ke rekan Muhammad Zul Hilmi di jalur gentong. Hilmi, seperti apa situasi terkini di jalur gentong? Ya, Cikal dan juga Pemirsa memang semakin siang ini arus lalulitas di kawasan lingkar gentong Tasik Malaya Jawa Barat ini semakin ramai. Namun kami memantau jika pada malam hari biasanya kendaraan yang melintasi kawasan lingkar gentong ini merupakan kendaraan pribadi roda 4 atau mobil. Namun untuk pagi hari ini kami memantau lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Dan ini juga terlihat ketika kami di titik lokasi ini, di rest area tak jauh dari lingkar gentong ini sejumlah kendaraan pribadi sepeda motor roda 2 ini berhenti sejenak usai melakukan perjalanan pada malam hari. Dan memang jika kita mengacu pada data dari Dinas Perhubungan Kota Tasik Malaya Jawa Barat ini per hari kemarin hingga Sabtu malam jumlah kendaraan yang melintasi kawasan lingkar gentong Tasik Malaya Jawa Barat ini mencapai 50 lebih kendaraan yang menuju ke arah timur ataupun ke arah Jawa Tengah. Dari 50 ribu kendaraan tersebut, diantaranya 24 ribu kendaraan sepeda motor atau roda 2, sisanya adalah mobil pribadi dan juga bus. Dan memang untuk masa arus mudik lebaran 2024 ini pihak kepolisian nantinya akan menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas jika nantinya di sepanjang jalur selatan ini terjadi kepadatan. Namun, untuk sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah itu akan diterapkan secara situasional. Artinya akan melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di beberapa titik-titik tersebut. Dan dapat kami sampaikan pula, beberapa titik-titik kemacetan di sepanjang jalur selatan ini, diantaranya adalah pasar Lewo, pasar Limbangan, dan juga pasar Malangbong. Dan ketiga titik pasar tersebut juga dihindari oleh pengendara sepeda motor yang lebih memilih untuk berangkat pada malam hari sebab tiga titik tersebut terjadi kepadatan biasanya pada pagi hari karena keberadaan pasar tumpah yang memakan bahu jalan sehingga mempersempit jalur-jalur dari kendaraan baik itu mobil dan juga motor. Dan selama masa arus mudik lebaran 2024 ini pihak kepolisian mendirikan sebanyak 48 post pengamanan yang diisi oleh aparat gabungan baik itu dari TNI, Polri, dan juga dinas perhubungan bahkan ada juga dinas kesehatan untuk nantinya dapat digunakan oleh pemudik baik itu pengguna sepeda motor ataupun mobil untuk berhenti sejenak jika kendaraan ataupun fisik dari pengemudi ini sudah mulai kelelahan. Kemudian kami juga mengimbau kepada para pengendara yang nantinya akan melewati jalur selatan ini khususnya di lingkar gentong ini tetap berhati-hati karena memang kontur jalan khususnya di lingkar gentong ini sangat berliku dan juga tajam terlebih ketika hujan turun. Demikian Cikal. Baik Hilmi terima kasih atas laporan Anda dari kawasan gentong dan sebelumnya juga ada laporan dari rekan rata Arman dari gerbang Tol Cikatama terima kasih untuk laporannya rekan-rekan dan pemerintah informasi selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut terhubung dengan rekan Esra Ambarita di res area kilompeta 102 Tol Cipali, Subang, Jawa Barat dan rekan Ismalia Medasari di gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah kita ke Esra terlebih dahulu Esra bagaimana situasi terkini di sana? Ya Cikal dan juga pemirsa informasi dari Tol Cipali tepatnya di 102 di titik saya mengabarkan terpantau arus awal lintas ini masih ramai dan lancar hanya saja betul ada peningkatan volume kendaraan seiring dengan puncak lembaran yang sudah mendekati harinya atau juga seiring dengan prediksi pemerintah yang sempat menyatakan bahwa puncak lembaran ini bisa diperkirakan hingga 8 April 2024 mendatang namun kerap kali ketersendatan masih sering terjadi di titik saya mengabarkan ini ini utamanya dikarenakan kilometer 102 ini juga memiliki res area di kilometer 102 juga yang pada kerap kali juga dari masyarakat ini sehingga sementara waktu di res area sehingga ini sempat menciptakan antrean yang begitu panjang atau antrean yang mengular ini biasanya terjadi pada pagi hari sehingga mengharuskan dari para petugas melakukan sistem buka tutup dari res area 102 kedatian demikian terpatau bahwa di situasi terkini ini sudah mulai terurai dengan baik kemudian sudah rabai dan lancar hanya saja masih kerap juga terjadi stagnasi di beberapa titik khususnya di ruas tol Cipali ini hal ini juga disebabkan dengan adanya penyepitan jalur dari tiga jalur menjadi dua jalur kemudian adanya beban kendaraan yang semakin banyak karena adanya pertemuan antara pemudik dari Jakarta dengan mereka yang keluar dari tol Cisubdau sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan dan untuk terus memecah kemacetan yang terjadi di simpul kemacetan di tol Cipali ini dari Korlata sudah berlakukan tiga skepa yakni pemberlakuan kontraflow dan pemberlakuan one-way yang mana one-way ini sudah juga diberlakukan di titik saya menggabarkan dari kilometer 72 hingga nanti berujung di kilometer 414 sementara untuk kontraflow maksud kami akan diberlakukan dari kilometer 36 dan sudah diberlakukan hingga nanti di kilometer 70 sementara taktik rekayasa lalu lintas yang ketiga adalah pemberlakuan gajil genap dimulai dari kilometer 0 hingga nanti berujung di kilometer 414 untuk di tol dalam Jakarta Kota kedatian demikian selain pemberlakuan dari rekayasa lalu lintas ini dari pihak kepolisian terus menyisir bau jalan untuk memastikan para pemudik ini tidak berhenti di bau jalan karena ini demi keselamatan para pemudik karena kalau kita bandingkan dari hari kemarin masih ada-ada saja masyarakat yang melakukan perjalanan mudik atau berhenti di bau jalan sehingga mengharuskan para petugas ataupun polisi mengingatkan untuk tetap melanjutkan perjalanan bahkan menghimbau apabila mengalami kelelahan ataupun mengalami kantuk ada baiknya untuk berhenti sejenak di sejumlah res area yang disediakan salah satunya ada di titik saya menggabarkan yakni di res area 102 disini penjadian kantuk parkir terbilang cukup lengkap kemudian juga daratan tempat pakan ketersediaan toilet hingga ketersediaan posko pengamanan dan tempat fasilitas bermain untuk si kecil yang bisa dibanfaatkan para pemudik tentunya ini menjadi salah satu keuntungan bagi para pemudik untuk kembali merical ataupun memulihkan tenaga sehingga bisa melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman dan bertemu dengan keluarga demikian baik esra terima kasih atas laporan anda pemirsa kita beralih ke rekan ismalia di gerbang tol kalikangkung ismalia bagaimana situasi saat ini di gerbang tol kalikangkung ya selamat siang cikal dan juga pemirsa disini dapat kami gambarkan untuk momentum puncak arus mudik memang diprediksi terjadi hingga 8 april 2024 yang dimana di gerbang tol kalikangkung sendiri ini terus menerus terjadinya adanya penambahan kendaraan yang berasal dari Jakarta menuju ke Semarang dan untuk situasi saat ini cikal dan juga pemirsa memang semakin siang ini kendaraan semakin banyak saja yang memasuki gerbang tol kalikangkung sehingga terjadi antrean di pintu masuk gerbang tol kalikangkung namun memang belum terjadi penumpukan yang signifikan jadi memang sebelumnya pada tanggal 5 april atau jumat lalu ini sudah diperlakukan one way dari kilometer 72 menuju kilometer 414 gerbang tol kalikangkung yang memang saat ini masih diberlakukan sehingga untuk kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta ini tidak ada cikal dan juga pemirsa dan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan di gerbang tol kalikangkung ini polda Jawa Tengah ini mempunyai cara tersendiri yakni memperlakukan one way secara lokal yang dimana one way secara lokal ini akan berlaku pada kilometer 414 hingga 442 yakni tol bawian sehingga untuk kendaraan yang menuju ke arah timur ini bisa lebih ramai lancar dan untuk penandaan diberlakunya one way lokal ini akan dibukanya kon jalur A dan jalur B sehingga kendaraan yang mau menuju ke tol bawer atau menuju ke arah timur ini bisa memasuki jalur tersebut dan untuk one way lokal ini akan diterapkan secara situasional melihat penumpukan yang terjadi di gerbang tol kalikangkung untuk one way lokal hari ini memang belum diberlakukan namun untuk hari kemarin Sabtu 6 April 2024 ini sudah diberlakukan pada pukul 4 sore hingga 10 malam dan juga cikal dan juga pemirsa memang ketika kita berkendara atau ketika kita mau pulang ke kampung bertemu dengan keluarga tersayang kondisi tubuh kita harus selalu tetap fit yang dimana para pemudik ini harus selalu dihimbau menjaga kesehatan tubuhnya jika terjadi kelelahan atau merasakan untuk ini bisa mengunjungi res-res area yang sudah disediakan oleh di sepanjang jalan tol dan untuk di gerbang tol kalikangkung sendiri ini res area terdekat ada di berada di kilometer 379 di daerah batang para pemudik ini bisa berhenti atau beristirahat di res area tersebut untuk memulihkan tenaganya kembali dan melanjutkan perjalanan kembali ke studio cikal baik terima kasih rekan Ismali ya yang melaporkan dari gerbang tol kalikangkung dan sebelumnya juga rekan Esra Ambarita yang melaporkan dari tol Cipali terima kasih rekan-rekan selamat bertugas kembali